Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah Wala haula wala kuatailabilah ilalilajim Pemirsa Umatan TV dimana saja berada Kembali berjumpa dengan channel DIN yang satu untuk dunia yang bersatu Kali ini insya Allah kita akan membahas Tema yang sangat populer di kalangan masyarakat Bahkan di dunia internasional Yaitu perayaan tahun baru masehi Nah dimana perayaan tahun baru ini Sudah dijalankan dan sudah diikuti Oleh masyarakat dunia internasional Selama puluhan abad Dan selama puluhan abad tersebut Bukan hanya masyarakat bangsa Eropa saja Yang ikut melaksanakan Tetapi seluruh dunia Tidak terkecuali juga umat Islam Nah umat Islam adalah Umat yang seharusnya memiliki Landasan, aturan, bahkan Tuntunan untuk melaksanakan setiap kegiatan Bahkan tidak Lupa pula untuk ikut berpartisipasi Dalam perayaan tahun baru tersebut Nah supaya kita tidak Melakukan sebuah perbuatan Yang mengarah pada perbuatan sirik Perbuatan yang penuh dengan Latar belakang paganisme ini Perlulah kiranya umat Islam untuk memahami Dan menyadari Latar belakang dari Diadakannya Acara perayaan Tahun baru masehi Nah tahun baru masehi ini Adalah Tahun di mana Seluruh umat Kristiani Dengan sukacita menyambut Kelahiran Yesus Kristus Nah maka dari itu Kita sebagai umat Islam Tentu sangat berseberangan Dengan mereka Berseberangan dari Aspek sejarah Aspek akidah Juga aspek Ahwaliyah Sehingga Kebanyakan dari umat Islam Mengikuti acara tersebut Tanpa Melandasi Dengan Agama Syariat Tuntunan Dari Nabi S.A.W. Sehingga umat Islam Pada dasarnya Hanya Ikut-ikutan Nah supaya kita tidak Ikut-ikutan Supaya kita tidak Terjebak pada perbuatan Perbuatan yang Cenderung kepada perbuatan sirik Alangkah baiknya kita mengetahui Background atau latar belakang Dari perayaan Tahun baru itu Nah tadi Di awal sudah disebutkan Bahwa Tahun baru Masahi ini Dilakukan oleh Bangsa Romawi Oleh para Kaisar-Kaisar Romawi Dan itu selalu Dikaitkan dengan Hubungannya dengan Para dewa-dewa Dan terakhir Karena Agama Kristian ini Supaya bisa diterima Oleh Bangsa Romawi Maka Kelahiran Yesus Kristus Harus diubah Menjadi tanggal 1 Januari Nah maka tanggal 1 Januari ini Adalah hari dimana Umat Kristiani Bersuka cita Merayakan Kelahiran Yesus Kristus Yang itu tentu saja Sangat bertentangan Dengan akidah kita Sebagai umat Islam Itu yang pertama Kemudian yang kedua Dari Aspek Dampak Dan akibat Dari perayaan Acara tersebut Dimana umat Islam Sudah tidak Memperdulikan lagi Apa dampaknya Dimana Setiap acara tersebut Kegiatannya adalah Ihtilat Campur Baur Laki-laki Dan perempuan Kemudian Juga Mabuk-mabukan Ambur-hamburkan Waktu Uang Dan Dan segalanya Kemudian Juga berjinah Dan lain sebagainya Ini adalah Suatu Kegiatan Yang harus dihindari Oleh kita Sebagai umat Islam Nah sehingga Agar kita Tidak terjebak Pada acara-acara Yang Sangat Mubajir tersebut Alangkah baiknya Umat Islam Menjauhkan dirinya Memang Perayaan ini Ada begitu banyak Pendapat ya Baik di kalangan Masyarakat Maupun juga Di kalangan Para ulama Ada yang berpendapat Bahwa Perayaan Tahun baru Masyarakat itu Tergantung niatnya Kalau niatnya baik Insya Allah Juga akan baik Nah sebaiknya Kita mengadakan Tahun baru Di masjid Misalnya Atau di musyola Atau kita mengundang Penceramah Sehingga kita Bisa Berceramah Dengan materi-materi Islam Namun tetap saja Bahwa Kehadiran kita Dalam momen tersebut Adalah Menyerupai Perayaan Tahun Apa Perayaan Agama orang lain Nah tahun baru ini Juga sangat lekat Dihubungkan Dengan Perayaan Keagamaan Orang-orang Kristen Sehingga Meskipun Niatnya baik Tetapi Momennya adalah Momen mereka Maka sebaiknya Ini Tidak menjadi Perbedaan pendapat Lagi bagi kita Akan tetapi Sudah seharusnya Kita jauhi Apalagi kita Sebagai umat Islam Memiliki Tahun tersendiri Yang tentunya juga Memiliki Tahun baru sendiri Oleh karenanya Umatan TV Mengajak kepada Seluruh kaum muslimin Dimana saja berada Untuk Mewaspadai Acara ini Jangan sampai Niatnya hanya untuk Bersenang-senang Niat sesaat Tetapi kita terjerumus Kepada perbuatan Yang Mengandung Unsur sirik Dimana Sirik dalam Islam Merupakan Perbuatan dosa Yang sangat besar Demikian kiranya Para Pemirsa Umatan TV Dimana saja berada Ini yang dapat Saya sampaikan Dan Jangan lupa Like Subscribe Comment And share Dan dinyalakan Loncengnya Supaya tidak Ketinggalan Video-video baru Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh